Pemirsa nekat buka saat pelaksanaan PPKM darurat diberlakukan. Sejumlah toko di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat terpaksa ditutup paksa oleh petugas. Penutupan ini terpaksa dilakukan karena dianggap tidak mentaati aturan selama penerapan PPKM darurat diberlakukan. Sejumlah toko non-esensial dan kritikal di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat ditutup paksa oleh petugas karena nekat buka saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Pemilik toko yang dianggap melanggar aturan PPKM darurat sempat protes kepada petugas saat akan diberi sanksi denda. Salah seorang pelanggar aturan PPKM darurat, Agus, mengatakan dirinya mengaku pasrah dan mengikuti aturan yang berlaku. Namun dalam penegakan aturan selama PPKM darurat, dirinya berharap tindakan yang diambil jangan tebang pilih karena masih banyak yang tidak mengikuti aturan dan melanggar. Mau nggak mau ya kita ikutin lah. Cuma kan kenyataannya memang banyak yang nggak ikutin broadcast. Jadi kalau ada penindakan ini saya memang wajar ini mah. Cuma ya kalau mau ditindak-tindak semua. Jangan salah satu aja. Kalau saya lihat banyak orang nggak pakai masker kok. Ya, diam. Bener nggak? Pasrah-pasrah bahwa diam. Nggak ada ininya broadcastnya saya ini. Tidak ada ininya broadcastnya saya ini. Kapolres Sumedang AKBP Eko Prasetyo Robianto mengatakan pelanggar protokol kesehatan di masa pelaksanaan PPKM darurat akan ditindak tegas dan dikenai sanksi berupa sidang di tempat. AKBP Eko Prasetyo Robianto menegaskan tidak ada toleransi bagi pelanggar yang terbukti melakukan kesalahan secara hukum. Pihak kepolisian sudah berkoordinasi dengan Kejari dan Pengadilan Negeri untuk melakukan tindakan tegas bagi pelanggar selama PPKM darurat berjalan. Kita sudah mulai lakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan di masa PPKM darurat. Hal ini khususnya bagi sektor-sektor non-esensial dan non-kritikal yang tetap beroperasi di masa PPKM darurat tanggal 3 sampai 20 juli. Kita sudah berkoordinasi dengan pihak Kejari dan Pengadilan Negeri, sehingga menyiapkan jaksa dan hakimnya berupa tindakan tegas langsung sidang di tempat dan putuskan sanksi-nya seperti ini. Dalam PPKM darurat, sanksi pelanggar protokol kesehatan diancam hukuman penjara paling lama 3 bulan dan denda 5 juta tergantung putusan vonis hakim saat persidangan nanti. Diki Guntara, Bandung TV